Baik kita mulai bagian yang pertama Sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu Anda pastikan setelah Anda selesaikan Yang pertama Anda sudah menyelesaikan tutorial week 9 Yang ini ya, yang ada form profile Seperti ini, oke Jika Anda belum menyelesaikan ini dan tetap ingin melanjutkan materi ini Nanti akan saya berikan link github Yang Anda bisa buka projectnya Project punya saya, sehingga Anda bisa langsung memulai tutorial pada starting week 10 ini Nah, caranya nanti pada saat Anda new project disini Anda klik triple dot disini, oke Lalu pilih get from version control Nah, nanti URL-nya Anda pasti kesini untuk membuka project saya Oke, itu yang pertama Baik yang kedua, pastikan Anda sudah menginstall sebuah web server Ya, Apache dan PHP serta database-nya Yang paling gampang adalah Anda bisa menggunakan yang namanya XIMPP Anda bisa menginstall XIMPP sebuah software bundling yang berisi Apache dan MySQL Pastikan service dua modul ini dalam posisi aktif ya Hidup service-nya, oke Kemudian pastikan Anda bisa mengakses PHP admin di dalam sistem kalian Nanti kita butuh ini dan nanti kita dalam perjalanan akan membuat web service Berbasis PHP dan jika Anda menggunakan XIMPP Anda wajib meletakkannya di folder XIMPP slash HD docs, oke Nah, itu yang harus Anda persiapkan dulu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya Oke, baik Saya akan mulai dengan bagian yang pertama tentang konsep REST API Pada bagian pertama ini saya akan lebih banyak bercerita tentang teori ya Nanti bagian yang lain kita akan masuk ke Android Studio kembali Oke, materi utama kita adalah bagaimana kita membuat mengembangkan aplikasi yang bisa mengakses database Android memungkinkan kita mengakses database secara eksternal ataupun internal, oke Kalau eksternal, yang dimaksud dengan eksternal adalah lokasi database tersebut tersimpan di luar aplikasi, di sebuah server Oke, jadi kita butuh koneksi internet untuk mengakses database tersebut Sedangkan internal database artinya database tersebut tersimpan di dalam aplikasi itu sendiri Oke, yang kita bahas adalah yang eksternal database Jika Anda ingin pelajari yang internal database, Anda bisa belajar sendiri Atau mengambil mata kuliah advanced native mobile programming Oke, aturan yang pertama tentang external database adalah aplikasi tidak boleh melakukan direct query Melakukan select secara langsung, bahkan melakukan update, delete, atau proses query lainnya tidak boleh dilakukan secara langsung Aplikasi tidak boleh melakukan perintah query secara langsung ke sana Kenapa? Alasan pertama adalah security, masalah security Kemudian mencegah akses-akses yang tidak diperkenankan untuk akses database ini Oke, jadi kalau dibuka nanti bisa jadi pihak-pihak tertentu bisa mengakses database kita Dan melakukan query-query yang buruk di dalamnya Oke, sehingga koneksi antara aplikasi dengan eksternal database membutuhkan perantara atau middleman Nah, yang middleman ini biasa disebut sebagai API, singkatan dari Application Programming Interface Itu adalah sebuah software yang menjembatani komunikasi data antara aplikasi dengan aplikasi, aplikasi dengan sistem Ataupun sistem dengan sistem API berfungsi sebagai middleman, jembatan antara klien dan server Oke, dan klien tidak boleh akses database secara langsung Bahkan klien pun juga tidak paham atau tidak mengerti di mana lokasi secara fisik database-nya berada Oke Kemudian API membutuhkan protokol, aturan main agar bisa dijalankan atau berfungsi sebagaimana mestinya Ada dua jenis protokol yang populer, yakni SOAP Ini diajari di mata kuliah Distributed Programming Dan RES, ya kalau RES ini diajari di beberapa mata kuliah Kita akan membahas yang RES RES adalah Representational State Transfer Adalah suatu protokol yang menjadi standar bagaimana dua sistem itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain Oke Dan sebuah sistem dikatakan RES compliance Apabila sistem tersebut telah memadai dan mampu digunakan untuk berkomunikasi antara dua entitas Yang memiliki ciri-ciri stateless, client service, client server based, serta catchable Ada tiga ciri-ciri sebuah sistem dikatakan sistem tersebut RES compliant atau RES full system Nah kita akan bahas apa itu stateless, apa itu client server, dan apa itu catchable Nah bentuk umumnya seperti ini, sebuah RES web service Jadi klien Anda bisa jadi ini aplikasi, tablet, PC, laptop, whatever ya Dan ada sebuah server, di dalamnya bisa ada database Nah RES API berada di tengah Si client tidak akan tahu di mana database-nya berada Si server juga tidak tahu menahu Client itu pakai UI bagaimana, pakai bahasa pemrograman apa Yang pasti dua belah pihak ini berkomunikasi dengan protokol yang sama Protokol yang disebut RES Oke Dan komunikasi datanya menggunakan objek namanya JSON Kita akan bahas abis gini tentang JSON Oke, nanti kembali lagi ke karakteristik sebuah RES full system Yang pertama adalah stateless Stateless itu artinya dua belah pihak sifatnya independen Tidak saling tahu menahu sama lain Seperti yang saya katakan tadi ya, client tidak tahu di mana lokasi database-nya Server juga tidak peduli kalau client pakai bahasa pemrograman apa, UI-nya bagaimana Oke, bahkan si server juga tidak tahu statenya, keadaan kondisi si client bagaimana juga Namun, walaupun sama-sama tidak peduli Dua entitas ini tetap bisa saling memahami satu sama lain Oke Nah itu ya Jadi yang berikutnya adalah RES full system Tidak tergantung dari interface yang dipakai oleh masing-masing pihak Independen begitu ya Nah, dikatakan client server Seperti yang gambar yang saya tunjukkan ini Artinya ada dua entitas yang saling berbeda Dan dua entitas ini saling berkomunikasi Client dengan server seperti itu Oke Catchable artinya Data yang dikirimkan itu bisa tersimpan di memori Sehingga tidak perlu setiap saat kita melakukan request Kita melakukan request ke server Jadi sebelum melakukan request ke server Si client ini akan bisa, akan ngecek Apakah dulu saya pernah melakukan request yang sama Jika iya, tidak perlu dapat request lagi Kita tinggal load datanya aja Oke Itu catchable Arti dari catchable Oke Nah Berikutnya adalah bagaimana tentang making request Making request itu adalah kita dari sisi client Ingin meminta data Dari server Oke Tidak bukan making request Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui ketika meminta request Pertama Bentuknya Operasinya pakai apa Post atau get Ya ini sama kayak Form submission Pada saat Anda belajar web programming Ya jadi kita bisa request by post atau by get Oke Kemudian yang pasti ada URL menuju web service yang kita tuju ya Harus ada Kemudian ada optional message body Artinya kita bisa menginjek informasi tambahan pada request ini Saya kasih contoh gambaran yang paling sederhana Misalkan di server punya database musik Ya ada nama penyanyi Genre musiknya Judul musiknya Seperti itu Nah si client akan melakukan request Kepada server Eh server Saya ingin meminta data Musik Yang penyanyinya adalah si A Nah artinya Si client Mengirimkan Optional message body Bahwa penyanyinya harus A Oke Maka data tersebut Atau informasi permintaan request ini Disampaikan Kepada server Melalui perantara API Server akan Membuatkan Membuatkan query Dan menghasilkan suatu result Data-data Musik Dengan si A Sebagai penyanyinya Oke Seperti itu contohnya Kemudian data tersebut Akan dikirimkan kembali kepada si client Nah Data ini harus independent Harus bisa dipahami oleh dua belah pihak Dan aturannya disebut sebagai RPC Remote Procedural Call Protocol Suatu protokol yang mengatur Bagaimana membungkus data ini Agar bisa dipahami dua belah pihak Oke Salah satu yang sangat populer itu adalah JSON JavaScript Object Notation Kenapa? Karena ukurannya kecil Jadi waktu ditransmisikan itu Tidak membutuhkan resource yang besar Dan Kalau kita lihat Isi JSON Itu mudah dipahami Ya Tidak jelimet Jadi sekali-sekali lihat Strukturnya jelas Mudah dipahami Serta Universal Ya Karena dua hal ini Maka JSON ini Bisa digunakan untuk Mentranspor data model apapun Dengan mudah Cepat Dan Apa ukurannya kecil Nah sekarang Mari kita coba Kayak gimana sih Contoh JSON Anda bisa buka JSON Placeholder Type ikut Oke Saya akan coba Buka ya JSON Placeholder Anda boleh google aja ya Type ikut Ini ya Ini adalah website yang Men-generate ya Men-generate Apa namanya Data dummy Dari JSON Misalkan Saya mau generate Comment Commentar ya Seperti ini Atau Sebentar Atau foto kali ya Foto terlalu banyak Atau to do aja deh To do Jadi Anda bisa klik satu-satu sini Misalkan to do Nah Ini adalah data Contoh data JSON Oke Tentang Yang berisi tentang To do Ada user ID ID title Dan sebagainya Oke Rule of thumbnya Rule of thumbnya Jadi kalau di data JSON Anda menjumpai kurung siku Di awal Atau dimanapun ya Kurung siku ini adalah penanda Ini start Start array Ini adalah sebuah array Jadi kalau Anda lihat Kurung siku Berarti Di dalam kurung siku Ini menandakan data-data Di dalam array Jadi kalau Anda lihat disini Kurung siku buka Ini adalah data pertama Kurung kurawal Kurung kurawal tutup Koma Data kedua Data ketiga Dan seterusnya Oke Kalau Anda lihat curly bracket Atau kurung kurawal Ini menunjukkan JSON object Jadi kalau Anda lihat Kurung siku pertama Ini diawali dengan kurung kurawal Berarti satu bagian besar ini Disebut sebagai object Object ya Nah seperti ini Di dalam object Itu punya Atribut dan Berpasangan Antara Key Dan value Jadi si object pertama ini Kalau Anda lihat baik-baik Keynya pertama adalah ID Value-nya 1 Ada name Value-nya Dan graham Ada username Value-nya bread Ada email Value-nya ini Dan ada address Nah waktu kalian lihat address Ternyata ada kurung kurawal lagi Ini berarti disebut sebagai Nested json Artinya address ini Mengandung sebuah object baru Ya Jadi ini adalah object baru Nah seperti itu Jadi rule of thumb-nya sederhana sekali Pertama Kurung siku Penandakan ini adalah json array Dimana di dalam array-nya Bisa berisi Array lagi Atau berisi json object Yang ditandai dengan kurung kurawal Kalau Anda lihat contoh disini Ya 200 data to do Diawali dengan kurung siku Ini berarti Adalah array besar Yang berisi 200 data Object To do Object Tadi seperti saya katakan Diapit dengan kurung kurawal Ini object 1 Ini object 2 Object 3 Object 4 Dan seterusnya Oke Seperti itu Di dalamnya ada pasangan Atribute Key dan value Untuk setiap object Kadang-kadang Kalau kita melihat Json Ya Json string yang panjang Dan seperti ini Kita sulit membayangkan strukturnya Ada satu website Yang dinamakan dengan Json viewer Ya Jsonviewer.stack.goo Ini bisa dipakai Untuk Memvisualisasikan Json string Yang panjang ini Ya Dalam bentuk Tampilan grafik Yang mudah kita lihat Kita pahami Mari kita Blok semua Tekan Ctrl C Copy Di data Json ini Lalu Di dalam Json viewer Tag U Kalian tinggal Kepas ke sini Copy paste Ke sini Lalu tekan Tag viewer Jika Json stringnya Valid Ya Tidak bermasalah Maka Anda bisa Lihat Visualisasinya Ya Seperti saya katakan Pembuktian di awal Tadi Bahwa Kurusi Kodala Array Yang berisi 200 data Objek Json ini Dan Kalian bisa Expand Di sini Untuk melihat Atribut Di dalam Setiap Objeknya Oke Jadi seperti itu Silahkan Dimanfaatkan Ini ya Lista saya jelaskan Json array Json object Dan Pasangan Attribut Key dan value Terima kasih